Pemirsa, perusahaan penyedia layanan pendidikan vokasi di bidang industri perhotelan PT AIDIA Indonesia Akademi TBK berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau inisial public offering di perusahaan efek Indonesia. AIDIA Indonesia Akademi akan menawarkan sebanyak-banyak 212,48 juta saham baru ke publik. PT AIDIA Indonesia Akademi TBK berencana melakukan penawaran umum saham perdana atau inisial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Target perusahaan untuk tercatat atau listing di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada 9 September mendatang. Berdasarkan prospektus, EIPO AIDIA Indonesia akan mengawarkan sebanyak-banyaknya 212,48 juta saham baru dan akan dikeluarkan dari perpetal perseruan yang mewakili 20% dari total modal yang telah ditepatkan dan diseterpenuh setelah penawaran umum. Dengan nilai nominal 40 rupiah per saham, adapun setiap sahamnya ditawarkan dengan harga 140 rupiah. Dengan demikian, AIDIA Indonesia Akademi berpotensi meraup dana segar hingga 29,74 miliar rupiah. Mengutip prospektus perseruan, sebesar 5 miliar rupiah dari dana yang dihimpun melalui IPO ini akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pembangunan asrama yang dimiliki perseruan. Selain itu, sebesar 15 miliar lainnya akan dimanfaatkan untuk penyertaan saham di entitas anak, yaitu PT AIDIA Indonesia Proper Tindu, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja. AIDIA Indonesia Akademi merupakan akademi pendidikan dan pelatihan perhotelan, kapal pesiar, tata buga, dan restoran berbasis industri. AIDIA juga memberikan layanan jasa hotel, restoran, dan manajemen operator hotel edukatif yang dilakukan melalui perseruan dan anak perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kedua kali ini, PT AIDIA Indonesia Akademi TBK yang siap melantai di Bursa Efek Indonesia sudah tersambung kembali melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Eko Desrianto. Beliau adalah Direktur Utama dari PT AIDIA Indonesia Akademi TBK. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Mas Ras. Wow, luar biasa. Salam sehat. Salam sehat. Ya, semangat sekali ini nampaknya, karena akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 nanti. Benar. Ya, ya, ya. Nah, bicara mengenai langkah perseruan begitu ya, untuk melangkah ataupun masuk di Bursa Efek Indonesia, sebenarnya apa sih yang melantai belakangi dari perusahaan sendiri ini, Pak Eko? Baik. AIDIA Indonesia melihat ada growth opportunity yang eksponensial, yang luar biasa. Dari sisi internal kita, itu tentu begitu kita melantai di Bursa, kita menjadi perusahaan yang otomatis good governance corporation. Yang kedua, dari sisi eksternal dan goal expansion business kita, kita melihat ada opportunity untuk melipatgandakan growth kita dengan luar biasa cepat, lebih cepat daripada organic growth, itu dengan menjadi salah satu emiten di Bursa. Kira-kira begitu. Yang terakhir tentu, trust public dalam hal ini, baik calon market, calon customer kita, ataupun investor kita, tentu ini menjadi hal penting untuk kelangsungan bisnis kita ke depan. Ya, mungkin bisa dijelaskan juga nih, untuk pemirsa IDA ke sana. Seperti apa sih core business dari idea sendiri sejauh ini? Baik, IDA Indonesia itu adalah korporasi, perusahaan yang bergerak pada penyediaan jasa, pendidikan, dan pelatihan fokasi. Khususnya bidang hospitality, culinary, pastry, bakery, dan commonly in creative economy. Jadi core business kita adalah di pendidikan dan pelatihan bidang fokasi. Tapi kalau kita lihat sejauh ini, tren perkembangannya di tengah pandemi bagaimana begitu? Apakah juga ikut terdampak atau justru di tengah pandemi ini kita bisa memanfaatkan peluang lain, misalnya melalui digitalisasi? Yes, pertama ketika orang melihat hanya bidang hospitality saja, itu tentu mereka berasumsi bahwa idea ikut terdampak dengan adanya pandemi ini. Tapi ingat bahwa kita, core business kita adalah pelatihan dan pendidikan yang bukan hanya di bidang hospitality, tetapi juga di culinary, pastry, bakery, dan creative economy. Kalau kita tahu, culinary, pastry, bakery, dan creative economy ini justru bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama. Yang kedua, platform bisnis yang kita kembangkan selain pelatihan secara offline, juga kita menyiapkan platform pembelajaran digital yang kita sebut sebagai hybrid learning. Jadi ini accessible bagi semua orang di seluruh Indonesia, baik yang mereka mau bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mereka-mereka yang sudah sebagai profesional bekerja di industri dan ingin meningkatkan kapasitasnya. Nah sehingga mantep kita tidak terbatas pada mereka-mereka yang belum pernah bekerja sama sekali, tetapi juga mereka-mereka yang sudah pernah bekerja, yang ingin meningkatkan kapasitasnya, terutama dalam hal customer service ya, hospitality, kemudian culinary, pastry, bakery, dan creative economy, itu cocok sekali untuk join di pelatihan dan pendidikan fokasi yang dikembangkan oleh idea. Ya dengan digitalisasi sendiri, apakah juga akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menggerakkan roda aktivitas produksi maupun bisnis? Oh tentu, bahkan bisa dikatakan kita sudah melakukan shifting yang cukup dahsyat mas, sejak awal-awal pandemi ya. Jadi kalau dulu kita berpikir bahwa pendidikan fokasi itu tidak bisa didigitalkan gitu ya, karena technical thing-nya cukup banyak, hal-hal detail cukup banyak. Tetapi ketika pandemi ini datang, kemudian kita melakukan shifting dari offline menuju online, ternyata itu sangat-sangat possible untuk dikerjakan, kemudian yang lebih penting adalah justru kalau kami melihat materi-materi yang kami sediakan melalui platform digital ini menjadi lebih mudah untuk diikuti, dipelajari karena dia accessible sepanjang waktu. Contohnya kalau kita belajar dengan instruktur, mentor, atau guru di kelas, mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang tidak tercatat, mungkin ada yang terlewat gitu ya. Dan kebanyakan tidak punya kesempatan untuk menanyakan lagi kan. Tetapi kalau begitu kita masuk ke platform digital, oh mereka lupa, tinggal putar ulang. Mereka ingin tahu lagi, tinggal putar ulang. Dan we make it in very detailed information, detail skill, detail material in terms of building vocational skill ini. Baik, itu dari sisi strategi bisnis. Nah lantas bagaimana nih kalau boleh tahu juga terkait dengan kinerja keuangan? Tentu pemirsa, calon investornya juga dari idea juga mau tahu dong bagaimana kinerja keuangannya saat ini. Saat ini, baik. Perusahaan ini berdiri di 2019 secara korporasi, tetapi sudah berjalan sebagai lembaga pelatihan dan pendidikan itu sejak tahun 2009. Oke. Jadi dari sisi market, dari sisi financial, kita termasuk yang satu-satu lembaga pendidikan dan pelatihan, kursus dan pelatihan di Indonesia yang dikatakan memang sudah mendapatkan penghargaan sebagai lembaga terbaik tingkat nasional dari Kementerian Pendidikan. Nah, sehingga trust masyarakat itu cukup baik untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan di idea Indonesia. Oleh karena itu, 2019 kemarin kami membukukan keuntungan yang cukup baik dan di 2020 saat pandemi itu naik atau pandemi itu sudah mulai kita alami mas, itu kita mengalami kenaikan profit tiga kali lipat. Tiga kali lipat? Wow, di justru saat pandemi ya? Justru saat pandemi. Nah, kemudian di 2021, date on date-nya dibandingkan dengan tahun lalu, sampai Mei dengan 2021 kemarin, kami mengalami peningkatan pendapatan juga, tetapi memang untuk profitnya kita mengalami penurunan, karena ada biaya yang juga meningkat ketika pandemi ini. Kira-kira gitu ya. Baik, target di tahun 2021 seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Siap. Wilayah kerja minyak dan gas bumi, rokan, kembali ke pangkuan Ibu Pertewi. Presiden Jokowi Dodo kemarin meluncurkan sistem online single submission atau OSS berbasis risiko di Kementerian Investasi. Jadi untuk menjadi pengusaha gitu, tapi kalau perizinannya susah, ya jadi. Pelaku usaha lokal juga ini kan merasa didukung ya, dan ketika para pelaku usaha ini bisa tumbuh, ini kan juga bisa mendorong perekonomian pada akhirnya, betul ya. Pasti, biar komitmen itu menjadi realisasi. Yang penting menikmati proses, belajar dari semua proses, karena sesuai dengan kehidupan gitu ya, semua berproses. Yang abadi di dunia ini adalah perubahan. That's what I think. Sebenarnya lebih, Pak, lebih dominan tuh disebutnya apa? Aku hanya melakukan apa yang aku cuka, dan aku hanya berusaha konsisten di situ gitu ya. Iya, sebut aja Tia Subiato. Satgas COVID-19 tetap mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan. Pemerintah akan melakukan upaya terbaik untuk memvaksinasi sebanyak mungkin orang dan secepat mungkin. Kementerian Perdagangan Optimistis target pemerintah untuk membuat 30 juta UMKM Go Digital bisa tercapai di akhir tahun 2023. Pewisata Bali dan Labuan Bajo hingga saat ini masih menjadi favorit. Baik, pemerintah kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Eko Deserianto, Direktur Utama dari Idea Indonesia Academy. Ya, Pak Eko bicara mengenai target di tahun 2021. Tadi Anda katakan ada tiga kali dari sisi kenaikan yang dialami dari sisi keuntungan, keberbaikan kinerja keuangan di tahun 2020 meskipun pandemi masih terus berlangsung. Bagaimana melihat proyeksinya di sepanjang tahun ini? Baik, hal pertama yang perlu saya tekankan adalah bahwa Idea Indonesia itu tidak sepenuhnya terpengaruh dengan keadaan industri turism and hospitality. Mas Bas, karena kita memang bukan hanya itu bidang pelatihannya. Yang pertama, justru ke kreatif ekonomi, kulineri, pastry bakery yang saat ini di pandemi orang banyak pesan makan online dan segala macam, itu justru membuat pelatihan di bidang kulineri, pastry bakery ini menjadi banyak diminati. Yang kedua, platform pelatihan digital kita, yaitu hybrid learning, ini menjadi solusi baru bagi kinerja keuangan perusahaan, di mana walaupun tidak bisa mengadakan pelatihan offline atau mungkin lebih dibatasi 25% dari kapasitas biasanya, nah itu dengan adanya hybrid learning, ini membuka kesempatan bagi Idea Indonesia untuk memacu kinerja keuangan di 2021 ini dengan optimal tentunya. Karena ini accessible bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga dari sisi biaya karena ini online, itu jauh lebih affordable, kira-kira gitu. Sehingga kami sangat positif, sangat optimis dan positif bahwa di 2021 ini kita akan akhiri dengan Kusnul Fatima, kira-kira gitu ya. Wow. Dengan sangat baik dan kami masih optimis bisa membuka keuntungan di atas 5 miliar. Oke, kalau bicara mengenai target dari sisi penggunaan dana nantinya, dana segar tentunya yang diperoleh ya dari investor di pasar modal, itu akan digunakan untuk apa saja sih? Baik, yang pertama kita akan menggunakan kurang lebih 15 miliar itu untuk penyertaan di entitas anak, yaitu PT Idea Indonesia Property Doe yang core bisnisnya adalah layanan akomodasi teaching factory. Nah ini mungkin satu yang baru nih, teaching factory itu adalah unit usaha yang kita bangun, yang tujuan pokoknya adalah dijadikan sebagai tempat praktik yang real berstandar industri bagi peserta pelatihan kita. Tetapi juga memang menerima tamu, menerima event, meeting, kita buka resto dari luar. Nah ini yang membedakan kita, hotel kita yang berubah teaching factory ini dengan hotel komersial di luar sana, yang pertama. Nah, yang kedua, kita membutuhkan penambahan kamar dan beberapa fasilitas seperti kolam renang, gym, kemudian fasilitas meeting room yang perlu kita lengkapi, nah itu kurang lebih 11 miliar untuk pembangunan dan mengadaan perlengkapan, kemudian 4 miliar untuk biaya operasional. Nah, kemudian untuk IEA sendiri, itu kurang lebih 4 miliar, itu untuk pengembangan cabang, ya. Oke. Cabang ke Idea Indonesia, dan pengembangan cabang ini, kita not asset business. Oke. Jadi kita pengembangan cabang itu tidak membangun atau membeli kantor, tetapi kita bekerja sama dengan hotel-hotel di seluruh Indonesia untuk menjadi cabang kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai teaching factory itu tadi. Jadi integrasi antara akademi dengan hotel berbintang, sehingga keseharian anak-anak mereka tinggal di sana, belajar dengan fasilitas hotel, dibimbing oleh praktisi hotel, dan seluruh materi yang diberikan itu juga sesuai dengan kebutuhan industri. Oke, berarti ini adalah sistem pendidikan yang terintegrasi dan implementif lah, bisa dikatakan. Begitu karena kita belajar, kemudian praktek ya, Pak Eko? Yes, jadi selama anak-anak itu belajar, mereka sendiri sudah menjadi operator. Sudah menjadi operator, mereka terlibat dalam operasional di semua departemen. Begitu mereka selesai pelatihan digital, umpamanya mereka butuh sertifikat on job training di luar, mereka sebenarnya training, tetapi kemampuan mereka bukan seperti trainee, tapi seperti professional worker, professional employee. Karena punya pengalaman sehari-harinya selama 6 bulan, itu ada di lingkungan industri. Oke, tantangan mungkin yang paling dihadapi, kita tahu dengan adanya pandemi, adalah sektor pariwisata. Bagaimana mensiasati kondisi ini, Pak Eko, dari idea sendiri? Baik, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa idea itu memang dealing dengan hospitality industry. Tapi itu bukan hanya industri yang menjadi strategik partner kita. Jadi, hospitality pada prinsipnya, itu adalah kemampuan basic service skill yang implementatif untuk semua jenis industri sebenarnya. Jadi, di perkantoran, office building, di perusahaan-perusahaan umum, karena kami mengajarkan tentang customer care, customer service, kita mengajarkan tentang culinary, pastry bakery, kemudian barista, sehingga tidak hanya di hotel, mereka bisa bekerja di hampir semua lini industri, karena mereka butuh customer service, mereka butuh resepsionis, mereka butuh housekeeping, mereka butuh catering, gila-gila gitu. Nah, ini membuat idea Indonesia tidak terlalu bergantung atau tidak menjadikan hospitality industry satu-satunya partner strategik untuk menyalurkan kerja para alumni pelatihan dan pendidikan di idea Indonesia. Itu dia, diferensiasi usaha begitu ya, atau diferensiasi dari bisnis yang memang menjadi salah satu pilar beberapa perusahaan masih mampu bertahan di tengah pandai binat. Ini nampaknya sudah diterapkan oleh idea Indonesia. Lantas bagaimana potensi melihat tahun 2022 mendatang, menurut Anda? Kalau 2022, jadi kami pertama melihat 2021 saja sudah sangat optimis. Oke. Apalagi menjelang akhir 2021 ini pemerintah bertegak menyelesaikan target vaksinasi nasional. Baik. Saya melihat di 2022 turism akan ribang. Kemudian industri-industri kreatif ekonomi, industri-industri kulineri, kemudian pastry bakery yang berhubungan dengan kreatifitas anak-anak muda ini akan terus tumbuh. Dan itu adalah momentum kita untuk berjejaring dengan semua industri, semua lini bisnis, lini usaha, supaya kita bisa masuk menjadi strategic partner mereka. Nah ini di 2020 kami memang tidak muluk-muluk memasang target untuk platform digital kita. Kita memasang target 10 ribu peserta pelatihan bisa kita latih di 2022. Sementara untuk platform offline kita, di masing-masing cabang itu kita mentargetkan seribu peserta didik untuk peserta pelatihan offline-nya. Wow, itu dia total 11 ribuan begitu ya dari peserta didik di tahun 2020. Sukses nih. Semoga berhasil juga nanti dengan IPO-nya. Tanggal 9 September ya. Mungkin ini bisa menjadi pilihan investasi nih buat pemirsa IDA, investor maupun trader-nya. Karena ini ada lagi salah satu pilihan investasi yang menarik dari idea Indonesia. Baik. Baik kok, mohon maaf waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan insight-insight-nya. yang tentunya bermanfaat, tentunya bagi para investor. Izinkan saya mengajak masyarakat Indonesia untuk ayo nambung saham IDEA, idea. Baik, terima kasih. Sukses dan stay healthy, baik kok. Thank you mas mas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi.